Pemirsa pemerintah meresmikan etalase pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Sarolangun, Jampi. Program ini dalam rangka meningkatkan taraf hidup suku anak dalam tanpa menghilangkan kearifan lokal. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengunjungi permukiman warga suku anak dalam di Dusun Pematang Kulim, Desa Guruntuo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Soralangun, Senin 14 Oktober. Dalam kunjungan ini, Mensos meresmikan etalase pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk meningkatkan taraf hidup suku anak dalam. Namun, peningkatan taraf hidup melalui pembangunan ini masih tetap mempertahankan kearifan lokalnya. Pada dasarnya, kita memindahkan warga suku anak dalam atau komunitas adat terpencil dan kita menempatkan ke dalam pemukiman yang baru. Nah, ini challenge-nya bagi kita itu adalah bagaimana mereka, para warga itu, bisa hidup nyaman sehingga mereka betah untuk tetap tinggal di pemukiman ini. Dukungan terhadap program pemerintah dan perusahaan swasta ini juga datang dari Sang Bupati C.N.R. Kita membantu komunitas suku anak dalam di Kabupaten Soralangun. Kita sudah lihat di sini ada beberapa bantuan, baik perumahan, terenak, jadi keolah ikan, dan juga air versi. Di Kabupaten Soralangun saat ini ada 2.205 warga suku anak dalam yang harus mendapat perhatian khusus, seperti memiliki nomor induk kependudukan. Pasalnya, bantuan hanya bisa diberikan kepada warga yang memiliki kartu keluarga dan KTP. Dari Soralangun Jambi, Dodi Irawan, INews melaporkan.